Pemirsa kebakaran menimpa pabrik kacang di Tulung Anggung, Jawa Timur dan kerugian di Taksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara diduga, kursleting sebuah bus antarprovinsi terbakar di jalur lintas Sumatera. Kebakaran besar terjadi di pabrik kacang yang berada di desa ngunut Tulung Anggung, Jawa Timur ini Jumat malam. Banyaknya material mudah terbakar seperti kayu dan minyak goreng membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi pabrik. Kebakaran pertama kali diketahui saat mempabrik Jumat petang setelah seluruh karyawan pabrik pulang. Koparan api dapat dikendalikan setelah petugas damkar berjubaku hingga sekitar 1,5 jam. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Sementara itu bus antarprovinsi jurusan Medan Jakarta ini terbakar di pinggir jalan raya lintas Sumatera, Nagari Tanjung Lolo, Sijunjung, Sumatera Barat. Bus yang membawa 46 orang penumpang dari arah Medan menuju Jakarta ini sebelumnya mengalami monggok mesin hingga menepi di pinggir jalan. Api baru padam sejak kemudian usai 1 unit damkar datang ke lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih.